Danau Unhas merupakan habitat bagi berbagai spesies ikan dan tumbuhan air yang perlu dilindungi. Kegiatan memancing yang tidak terkontrol dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga larangan ini diharapkan dapat mengurangi resiko tersebut. Dengan tidak adanya aktivitas memancing yang tidak terkontrol, populasi ikan dan tumbuhan air dapat berkembang secara alami dan mempertahankan keragaman hayat yang ada. Selain itu, larangan ini juga membantu mengurangi pencemaran danau dari sampah dan limbah yang biasanya ditinggalkan oleh para pemancing, sehingga kebersihan air dan lingkungan sekitar danau tetap terjaga. Jadi perlu kami jelaskan, kami anggota setuan pengamanan, saya sebagai Kepala Sampam, menindahlanjuti perintah dari Pak Kepala Biro, jadi surat dari Kepala Biro umum itu sudah lama terbit terkait pelarangan memancing. Jadi Kepala Biro yang dulu itu adalah surat keputusan bahwa dilarang untuk memancing. Jadi kami dari anggota setuan pengamanan, tiap hari bahkan malam hari pun itu kita melarang untuk memancing. sesuai dengan perintah dan petunjuk pimpinan. Kami hanya satuan, kami anggota cuma melaksanakan perintah tersebut. Jadi bukan cuma hanya memancing, ada beberapa masyarakat yang sudah tahu aturan, kita tegur dua kali sampai tiga kali itu, mereka sudah paham dan tidak akan datang lagi mengulang, termasuk penjalaikan itu, kita sudah beberapa kali tangkap di malam hari itu, kita larang seperti itu. Kalau untuk sangsinya kami belum ada sangsi secara ini, tapi kita tetap melakukan pelarangan. Jadi untuk sangsinya kami belum ada sangsi, cuma sebagai mengingatkan dan menyampaikan bahwa sesuai dengan perintah dan pimpinan, kita jalankan perintah itu untuk tidak memancing di dalam dana unhas seperti itu. Ritwan Syed juga menyebut bahwa masyarakat yang tidak taat aturan dan masih melakukan aktivitas memancing di dana unhas ini, biasanya melakukan aksi pada sore dan malam hari. Maka dari itu, tim satuan pengemanan unhas terus melakukan patroli di setiap malamnya. Dengan adanya larangan memancing ini, pihak unhas berharap dapat terus menjaga keindahan dan kelestarian dana unhas untuk generasi mendatang. Masyarakat juga diharapkan dapat mendukung dan mematuhi kebijakan ini demi kebaikan bersama. Andrea Ririn Karina, UNHAS TV